Intro Calon Gubernur Dharma Pongrekun bicara soal kasus pencatutan KTP dukungan dirinya di Pilgub Jakarta. Dharma tidak menyetujui dengan istilah pencatutan. Ia juga berpendapat terkait KTP Anang Anis Baswedan yang diketahui turut dicatut menjadi pendukungnya. Calon Gubernur Dharma menyampaikan dalam diskusi bersama Andie Fnoya di Jakarta Sabtu 28 September 2024. Andie Fnoya bertanya perihal masalah pencatutan KTP ini dan menurutnya masalah tersebut harus dijelaskan ke publik. Dharma menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan curang. Menurutnya, KTP dukungan untuk dirinya dikumpulkan oleh para relawan yang tidak semuanya dikenal oleh Dharma sendiri. Dharma mengatakan masalah verifikasi mendetail per KTP itu bukanlah tugasnya. Untuk itu, ia tidak bisa memastikan apakah nama orang lain masuk dalam KTP dukungan untuk dirinya termasuk nama anak Anis Baswedan. Lebih lanjut, Dharma menjelaskan anak Anis Baswedan seringkali main ke kafe miliknya. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa anak Anis Baswedan hanya pernah main dan bersalaman saja, bukan berarti ikut mendukung dirinya.